Tiga Naga S.A.K.T.I. Jilid 6 Pada waktu itu, mendung telah tertiup pangin dan membuka langit di atas kota raja. Bintang-bintang memenuhi angkasa sehingga mendatangkan cahaya yang remang-renang. Dengan adanya cahaya bintang-bintang ini, bayangan Bun Hang dapat terlihat menghitam di atas genteng-genteng rumah, memudahkan para perwira untuk mencari dan mengikuti jejaknya, Bun Hang menjadi gelisah sekali. Biarpun dia telah dapat meninggalkan para pengejarnya agak jauh di belakang, namun dia telah merasa lelah sekali. Kedua kakinya telah menjadi lemas dan kini dia tidak bersenjata lagi. Kalau dia kembali ke hotelnya, tentu mereka akan mengejar ke sana, dan semua hotel tentu akan diperiksa. Berlari keluar kota raja tidak mungkin karena semua penjaga pintu gerbang tentu telah mendapat perintah untuk memperketat penjagaan. Tidak ada tempat persembunyian yang baik baginya di kota raja dan kemanapun dia bersembunyi, akhirnya pasti akan tertangkap juga sebelum dia sempat keluar dari kota raja. Memang benar bahwa para perwira itu tidak ada yang pernah melihat wajahnya yang sejak tadi tertutup sapu tangan, akan tetapi dia adalah seorang asing di kota raja, kalau bertemu dengan mereka tentu akan dicurigai dan akhirnya ketahuan juga. Betapapun juga, dia harus dapat bersembunyi dan beristirahat. Kalau tenaganya sudah pulih, kalau dia sudah dalam keadaan siap lagi dia tak takut menghadapi apapun juga dia akan melawan mati-matian. Akan tetapi sekarang, dia telah kehabisan tenaga. Jalan berlari-lari dengan tenaga terakhir ini, tak terasa lagi dia tiba di atas genteng rumah gedung atau istana Pangeran Song Hailing. Tiba-tiba timbul sebuah pikiran di otaknya. Pangeran itu adalah seorang yang baik hati dan juga mempunyai pengaruh besar. Mengapa dia tidak menggunakan kesempatan ini untuk minta perlindungan kepadanya? Bukankah Pangeran itu pernah menyatakan bahwa dia bersedia membantunya? Tanpa berpikir panjang lagi karena dia sudah hampir tidak kuat melanjutkan pelariannya, Bun Hang melayang turun ke dalam gedung itu dan menggunakan tenaganya untuk membuka jendela kamar, lalu melompat naik ke dalam. Beberapa orang penjaga yang melihatnya sudah maju menubruk, akan tetapi ketika mereka melihat Bun Hang yang dikenal oleh mereka sebagai sahabat majikan mereka, maka mereka menjadi ragu-ragu pada saat itu muncullah Pangeran Song Hailing sendiri dari dalam. Kau, kau. Tanyanya dengan kaget sekali. Tai Jin, sekaranglah waktunya bagi Tai Jin untuk menolong saya kata Bun Hang dengan nafas terengahengah karena lelahnya. Dengan isyarat tangannya, Pangeran itu menyuruh para pengawalnya untuk menutupkan jendela yang dibuka secara paksa dari luar oleh Bun Hang tadi, lalu berkata, jangan memberi tahu tentang kedatangan si Cu ini kepada siapapun juga, lalu dia menggandeng tangan Bun Hang dan diajaknya pemuda itu memasuki ruangan dalam. Si Cu, apakah yang terjadi? Tanya Pangeran itu dengan alis berkerut dan mata penuh selidik setelah dia mengajak Bun Hang duduk di ruangan itu. Selaka, saya telah gagal membunuh keparat seti itu, Tai Jin. Saya hanya berhasil melukai pundiknya, sekarang perwira-perwiranya mengejar-ngejar saya, sedangkan pedang saya telah lenyap dan tubuh saya amat lelah. Tolonglah saya, Tai Jin. Wajah Pangeran itu menjadi pucat sekali dan dia nampak gugup. Selaka. Kalau mereka tahu bahwa engkau bersembunyi di sini, akan selakalah kami sekeluarga, si Cu. Harapkah suka menaruh kasihan kepada kami, si Cu. Bersembunyilah di tempat lain. Tidak mungkin aku dapat menolongmu tanpa membahayakan keluargaku sendiri, katanya dengan suara mengandung ketakutan hebat. Bun Hang tercengang dan menjadi bingung juga. Jadi Tai Jin tidak mau menolong saya tanda seru. Bukan tidak mau, akan tetapi tanda tanya pada saat itu, terdengar teriakan-teriakan di luar istana itu, dibarengi dengan ketukan-ketukan pada pintu yang dilakukan dengan keras sekali. Selaka tubuh Pangeran itu menjadi gemetar saking takut dan khawatirnya, tiba-tiba dia memegang tangan Bun Hang dan ditariknya pemuda itu ke dalam. Hayo cepat kau ikut aku ke dalam Bun Hang menurut saja karena sudah merasa tidak berdaya dan keduanya lalu berlari ke ruangan sebelah dalam, bahkan Pangeran itu terus membawanya ke bagian ruangan wanita. Dia mengetuk pintu sebuah kamar dan ketika pintu dibuka dari dalam, ternyata bahwa kamar itu adalah kamar tidur dari Sung Kim Wee dan Sung Kim Hwa, dua orang putri remaja dari Pangeran itu. Bukan main terkejut dan herannya kedua orang darah remaja itu ketika mereka melihat tayah mereka datang bersama seorang pemuda yang berpeluh pada dahinya dan yang berpakaian ringkas berwarna hitam. Lebih heran lagi mereka ketika mereka berdua mengenal pemuda itu sebagai pemuda yang kemarin mendatangkan rasa kagum di hati mereka ketika terjadi keributan di Kuil Bok Tianshi. Ada, ada apakah? Ayah tanda tanya Sung Kim Wee bertanya dengan matlah, terbelalak. Lekas, kau sembunyikan Tan Si Chu ini lekas, Kalau mereka tahu dia berada di rumah kita, binasalah kita semua kata Pangeran Song dengan cepat dan tubuhnya menggigil, mukanya pucat sekali. Kim Wee, kau berpura-pura sakit dan suruh adikmu menjagamu. Sembunyikan Tan Si Chu dalam kamar ini. Di mana saja. Cepat Pangeran Song lalu keluar dari kamar, Menutupkan pintunya dan berlari ke arah pintu depan yang masih digedor orang dari luar dan di mana para pengawal telah berkerumun akan tetapi tidak berani membukanya tanpa perkenan dari Pangeran Song itu. Ketika atas perintah Pangeran Song pintu itu dibuka, yang muncul adalah Panglima Bong Kak Leong dan di belakangnya terdapat banyak perwira yang memegang senjata di tangan. Sebenarnya, tidak akan ada orang berani menggedor pintu gedung Pangeran Song di tengah malam buta seperti itu. Pangeran itu adalah seorang anggota keluarga Kaisar, dan seorang pembesar yang berkedudukan tinggi, akan tetapi, Bong Kak Leong adalah seorang Panglima yang menjadi kepercayaan dan tangan kanan Tio Taikam, Apalagi malam ini dia melaksanakan perintah Tio Taikam, maka dengan berani dia menggedor-gedor pintu gedung Pangeran itu. Karena dia merasa yakin bahwa penjahat yang mengacau di istana majikannya dan dikejar-kejarnya itu tadi masuk dan bersembunyi di dalam gedung Pangeran ini. Dia tidak takut menghadapi kemarahan Pangeran Song Hailing, karena bukankah dia melaksanakan perintah Tio Taikam? Biar istana Kaisar akan dimasuki tanpa takut-takut kalau Tio Taikam yang memerintahkannya. Betapapun juga, dia bersikap hormat di depan Pangeran itu dan cepat dia menjura untuk memberi hormat dan berkata dengan sikap hormat dan sungguh-sungguh, Maafkan hamba, Taijin, dengan sikap tenang dan mengerutkan alisnya tanda bahwa perbuatan perwira itu amat mengganggunya. Pangeran Song Hailing berkata, nada suaranya penuh tegoran, ah, kiranya Bong Chiang Kun yang datang di tengah malam begini dan menggedor pintu. Tidak tahu ada urusan apa gerangan yang membuat kami sekeluarga menjadi terkejut sekali betapapun juga, Bong Kak Leong merasa tidak enak juga. Kalau sampai pencariannya gagal dan dia dituduh menghina Pangeran ini dan kemudian Pangeran Song melapor ke istana, tentu sedikitnya dia akan mendapat tegoran keras dan Tio Taikam akan memarahinya. Maka cepat-cepat dia mengangkat kedua tangan memberi hormat. Mohon maaf sebanyaknya apabila hamba herangi mengganggu Taijin, karena menggedor pintu ini semata metu untuk menjaga keselamatan Taijin sekeluarga, Bong Kak Leong berkata dengan sikap hormat dan amat hati-hati. Maaf, Taijin. Di dalam rumah Taijin bersembunyi seorang penjahat berbahaya yang tadi sudah menyerang dan mengacau di dalam istana Tio Taijin, Pangeran Song Hai Ling kini tidak perlu lagi bermain sandiwara berpura-pura kaget karena berita itu memang sudah membuat dia merasa amat cemas dan terkejut sekali. Sehingga mukanya berubah pucat dan tubuhnya agak menggigil. Apa? Pen, penjahat? Bagaimana dia bisa masuk ke gedungku? Tidak mungkin, Chiang Kun, engkau tentu keliru dan salah lihat harap paduka jangan khawatir, Taijin, kami akan mencarinya sampai dapat dan menyelatnya keluar dari dalam gedung ini, jawab Bong Chiang Kun. Kalau begitu silakan, memang sebaiknya begitu. Akan tetapi harap Chiang Kun dan para prajurit jangan bersikap kasar agar tidak mengagetkan keluarga kami. Karilah sampai dapat kata Seng Pangeran dengan wajah pucat. Bong Kak Leong mengaturkan terima kasih, kemudian dengan golok di tangan dia memimpin anak buahnya untuk menggeledah dan mencari penjahat di dalam gedung itu. Biarpun tadi dia mengatakan bahwa dia hendak menolong Pangeran itu dari ancaman penjahat yang diduga bersembunyi di situ, akan tetapi sebenarnya dia melakukan penggeledahan, seolah-olah dia sudah menduga bahwa Seng Pangeran itu sengaja menyembunyikan penjahat yang dikejar-kejarnya tadi. Dia mencari di seluruh kamar, bahkan kamar Pangeran Song dan istrinya, juga kamar-kamar para selir pun tidak diluatinya. Dan biarpun mulut dan tangan para penggeledah itu tidak berani mengatakan dan menyentuh apa-apa, namun pandang mati mereka mengusap-usap tubuh dan wajah para selir muda yang cantik-cantik, merayu dan membelai mereka itu dengan pandang mata mereka dan senyum mereka yang penuh arti. Bukan main marah dan mendongolnya rasa hati Pangeran itu melihat kekurang ajaran ini, akan tetapi dia tidak dapat berbuat apa-apa karena mereka itu tidak melakukan atau mengatakan sesuatu, dia tidak berani menegur karena khawatir kalau-kalau pemuda yang bersembunyi itu akhirnya akan ditemukan dan dia tidak akan dapat menyangkal pula. Akhirnya, saat yang amat ditakuti dan dinanti-nanti penuh debaran jantung yang gelisah itu pun tibalah. Bongkak Leong tiba di depan kamar puterinya yang daun pintunya tertutup dari dalam. Kamar di mana pemuda itu tadi disuruhnya bersembunyi. Taijin, kamar siapakah ini? Ini tanya Bongkak Leong sambil menuding daun pintu dengan goloknya, seolah-olah dia hendak membuka pintu itu dengan sekali bacok. Chiangkun, jangan buka kamar ini. Kamar ini adalah kamar puteriku, harap kau tidak mengganggu dia. Bongkak Leong cepat menjual dengan hormat. Taijin, hamba tidak begitu berani mati untuk mengganggu siocya. Akan tetapi maafkanlah hamba, Taijin. Hamba hanya melakukan tugas yang diperintahkan oleh Tio Taijin. Penjahat itu harus dapat ditangkap dan sudah hamba ceritakan bahwa penjahat itu lihai bukan main dan amat berbahaya. Tadi hamba melihat dia menyelinap dan lenyap di halaman rumah Chiangkun, Maka hamba harus mencarinya sampai dapat, selain untuk menangkapnya juga untuk membebaskan keluarga Chiangkun dari ancaman bahaya maut. Bagaimana kalau dia memasuki kamar ini dan bersembunyi di dalam pangeran Song memperlihatkan muka marah Bong Chiangkun? Berani benar kau mengeluarkan kata-kata yang bukan-bukan. Kamar ini adalah kamar kedua orang puteriku, bahkan puteriku yang sulung sedang kurang enak badan apakah kau begitu tidak percaya kepada kami. Ucapan itu dikeluarkan dengan suara keras dan memang menjadi maksud hati seng pangeran agar ucapannya terdengar oleh kedua orang puterinya yang berada di dalam kamar itu. Bong Kak Leong merasa ragu-ragu, karena dia merasa khawatir kalau-kalau pangeran ini akan marah, akan tetapi dia harus melakukan tugasnya dan harus berhasil menangkap penjahat tadi. Rasa takutnya terhadap pangeran ini tidak ada artinya apabila dibandingkan dengan rasa takutnya terhadap Tio Taijin. Pula, dia dan anak buahnya sudah lama mendengar dan melihat bahwa dua orang puteri pangeran ini cantik-cantik seperti bidadari, maka setelah sekarang terbuka kesempatan, mengapa tidak sekalian menjenguk kamar mereka sekedar mengobati jerih payah mereka? Harap Taijin suka memaafkan kami dan suka memaklumi tugas hamba yang amat berat ini. Betapapun juga hamba harus mendapatkan kepastian dan menyaksikan dengan kedua mati sendiri bahwa penjahat itu tidak bersembunyi di dalam kamar ini. Bukan hamba menuduh yang tidak-tidak, akan tetapi bagaimana kalau penjahat itu mengancam Jiwi Shochia di sebelah dalam kamar? Bagaimana pula hamba akan melapor kepada Tio Taijin kalau ditanya nanti dan beliau mendengar bahwa ada sebuah kamar yang hamba lewati dan tidak hamba periksa perwira yang cerdik ini sengaja membawa-bawa nama Tio Taijin untuk menggerta atau untuk perisai? Pada saat keadaan menjadi tegang itu karena betapapun juga tentu saja pangeran Song Hailing tidak ingin melihat rahasianya terbuka, apalagi membiarkan orang-orang ini menemukan penjahat bersembunyi di dalam kamar putri-puterinya, tiba-tiba saja daun pintu kamar itu terbuka dari dalam dan muncullah Song Kim Hwa di ambang pintu. Darah remaja ini cantik bukan main, dengan rambut sedikit awut-awutan dan pakaian longgar karena dia menggunakan pakaian tidur, dengan muka tanpa beda akan tetapi kelihatan halus dan kemerahan segar seperti setangkai bunga bermandimun di pagi hari. Sepasang matanya yang lebar dan indah itu terbuka dengan penuh kekagetan melihat demikian banyaknya orang asing di depun kamarnya, dan bibirnya yang mungil dan merah basah itu bergerak manis ketika dia bertanya, Ayah, ada apakah ramai-ramai ini? Mengapa terdapat begini banyak orang berada di sini? Cici sedang sikit, mengapa ayah membiarkan saja orang-orang kasar ini membuat gaduh bongkak liong menjadi merah mukanya sedangkan semua anak buahnya bengong dengan metel, terbelalak dan mulut ternganga terpesona menghadapi darah remaja yang demikian cantiknya itu? Cepat perwira itu menjual dengan hormat kepada Song Kim Hwa sambil berkata dengan sikap sopan, Harap Syo Chi sudi memaafkan hamba. Hamba khawatir kalau-kalau penjahat berbahaya yang sedang kami kejar-kejar itu bersembunyi di dalam kamar ini dan mencelakai jiwi Syo Chi ya, pucatlah muka Kim Hwa mendengar ucapan ini saking gelisahnya, dan hal ini baik sekali karena memang bongkak liong mempunyai persangkaan bahwa darah remaja yang cantik ini merasa terkejut dan takut mendengar ada penjahat sehingga menimbulkan kesan bahwa darah ini tidak tahu apa-apa tentang penjahat itu. Dan Kim Hwa tergolong seorang darah remaja yang cerdik sekali, maka dia pun cepat menahan jerit di belakang punggung tangannya. Penjahat? Ayuh, lekas kau tangkap dia, Chi yang kun. Benar-benarkah ada penjahat di dalam gedung kami? Kami sedang mencari-carinya, kata Pangeran Song yang merasa lega karena dia melihat bahwa kamar itu kosong, tidak nampak bayangan bunhong, sedangkan Kim Hwa nampak berbaring di atas pembaringan sambil berkerudung selimut. Apakah betul-betul tidak ada siapa-siapa di dalam kamarmu, anakku? Kim Hwa memandang kepada ayahnya. Yang ada hanyalah cici yang mulai panas lagi tubuhnya, ayah, sambil berkata demikian, dia membuka daun pintu itu agak lebar. Sehingga Bong Kak Leong dapat melihat dengan jelas betapa kamar itu benar-benar kosong, hanya terdapat seorang gadis cantik lainnya yang sedang rebah di atas pembaringan sambil menutupi tubuhnya dengan selimut, mukanya nampak pucat sekali karena sedang menderita sakit. Bong Kak Leong meneliti kamar itu dengan pandang matanya yang tajam. Tidak ada apa-apa yang mencurigakan, maka dia cepat menjura kembali. Maaf, maaf, si Ocia harap suka menutupkan kembali pintu kamar itu, tidak baik bagi saudaramu kalau terkena angin malam. Maafkanlah kami, Kim Hwa menutupkan daun pintunya kembali dan Bong Kak Leong lalu memimpin anak buahnya untuk mencari di lain bagian. Akan tetapi, di dalam gedung itu sama sekali tidak mereka temukan bayangan Bun Hong. Bong Chiang Kun merasa penasaran sekali, akan tetapi karena terbukti bahwa penjahat muda itu tidak bersembunyi di situ, terpaksa dengan hati kecewa dan penuh penasaran dia minta maaf lagi dan berpamit dari pangeran itu. Setelah melihat bahwa pemuda itu tidak dapat ditemukan di dalam gedungnya, barulah pangeran Song Hailing berani memperlihatkan kemarahannya. Bong Chiang Kun, kelakuanmu tadi sungguh-sungguh tidak patut. Apakah kau kira kami menyembunyikan seorang penjahat? Bagus, bagus dimanakah adanya aturan-aturan lama? Sampai-sampai seorang perwira biasa pun berani saja menghina keluarga kami Bong Kak Leong cepat berlutut dengan sebelah kaki dengan penuh perasaan menyesal dan khawatir, harap Taijin sudi mengampunkan hamba. Hamba hanyalah petugas yang menjalankan perintah Tio Taijin belaka, apakah Tio Taijin juga memberi perintah kepadamu untuk memeriksa semua kamar-kamarku dan juga kamar puteriku? Seakan-akan kami sekeluarga bersekongkol dengan penjahat dan menyembunyikan seorang penjahat di dalam kamar kami tidak, tidak, akan tetapi, ampun. Baru saja Bong Kak Leong berkata dengar gagap tidak karuan sampai di situ, pangeran Song Hailing sudah membanting daun pintu di depan hidung perwira itu. Bong Chiang Kun segera bukan main. Dia segera yang disebutnya tolol dan penjahat saja sampai tidak. Pergi dengan hati mendongkol memaki-maki para anak buahnya bodoh sehingga mengejar seorang dapat tertangkap. Memang demikianlah selalu keadaan hidup dalam kebudayaan dan masyarakat kita. Yang di atas selalu memarahi dan menekan, menginjak yang di bawah. Bong Chiang Kun yang dimaki oleh orang yang lebih tinggi kedudukannya, tidak berani membalas ke atas lalu meluapkan kemendongkolannya ke bawah, kepada anak buahnya. Nanti, tentu saja, si anak buah yang mendapat kemarahan dari atasannya ini dan tidak berani membalas, akan melampiaskan kemarahannya kepada yang lebih bawah lagi, mungkin pembantunya, mungkin kepada istrinya atau kepada anaknya. Kebudayaan kita memberi contoh betapa yang di atas menginjak yang di bawah, sehingga hukum yang didengungkan sebagai alat untuk menjadi cermin keadilan bagi semua orang tanpa pandang tingkat, ternyata hanya menjadi alat bagi mereka yang berada di atas untuk menginjak yang di bawah berdasarkan hukum. Oleh adanya kenyataan seperti ini anehkah itu kalau semenjak kecil, manusia dididik oleh keadaan untuk berlumba memperebutkan kedudukan setinggi mungkin? Lebih baik menginjak daripada diinjak, lebih baik menekan daripada ditekan, demikianlan agaknya yang menjadi pedoman hidup semua orang. Betapa menyedihkan jadinya kehidupan di dunia kita ini. Bong Chiang Kun selain merasa mendongkol karena ditegur dan dimarahi pangeran itu, juga dia merasa penasaran dan heran sekali. Dia telah melakukan penggeledahan dengan cermat sekali dan selagi dia memimpin penggeledahan gedung itu telah dikurung, juga di atas genteng dilakukan penjagaan sehingga penjahat itu tidak mungkin untuk keluar dan melarikan diri dari dalam gedung itu. Padahal tadi mereka melihat sungguh-sungguh betapa penjahat itu lenyap di sekitar halaman gedung pangeran Song. Maka dia lalu memerintahkan beberapa orang anak buahnya untuk mengadakan pengintaian di sekeliling gedung itu sambil bersembunyi, sedangkan dia sendiri lalu kembali dengan cepat memberi laporan kepada Tio Taikam. Lama setelah para penggeledah itu meninggalkan gedung pangeran Song, dan daun pintu kamar kedua orang putri pangeran itu telah dikancing dari dalam, selimut yang tadi menutupi tubuh Kim Buwe terbuka dan di dekat tubuh darah itu nampak Bun Hang sedang meringkuk dan tadi tertutup selimut. Pemuda ini segera melompat turun dan menjura di depan Kim Buwe yang juga sudah bangkit dan duduk di tepi pembaringan dengan muka merah dan air matu mengalir turun di sepanjang kedua pipinya. Ketika tadi pangeran Song minta kepada dua orang putrinya untuk menyembunyikan Bun Hang, Kim Buwe dan Kim Hwa menjadi bingung sekali dan setelah hayah mereka pergi, kedua orang darah itu hanya saling pandang dengan muka merah sekali tidak berani memandang wajah Bun Hang. Juga pemuda itu merasa malu sekali dan akhirnya dapat juga dia berkata dengan suara halus, Jiwi Syo Chia, Nona berdua, harap Jiwi suka memberi maaf kepada saya. Sesungguhnya bukan kehendak saya untuk mengganggu Jiwi dan untuk bersembunyi di kamar Jiwi, akan. Tetapi, ayah Jiwi yang mengajar saya kesini karena terpaksa, mengapa kau dikejar-kejar, tai hiap Kim Hwa memeranikan diri bertanya tanpa memandang wajah pemuda itu. Kami mendengar dari ayah bahwa engkau adalah seorang pendekar besar, mengapa sekarang dikejar-kejar dan harus bersembunyi. Bun Hang menarik napas panjang, lo dia menceritakan pengalamannya sampai sekarang dia dikejat-kejar oleh para kaki tangan Tio Taikam. Kalau begitu, apabila mereka itu menemukan engkau berada di sini, tentu kami sekeluarga akan tertimpa bencana hebat Kim Hwa berkata pula dengan cemas. Itulah sebabnya maka ayah Jiwi menyuruh saya masuk ke dalam kamar ini agar para pengejar tidak akan menyangkanya dan tidak akan menemukan saya di dalam gedung ini. Oleh karena merasa kikuk dan canggung menghadapi dua orang darah yang cantik jelita dalam kamar mereka yang dihias perabotan kamar serba indah dan yang mengeluarkan bau harum sedap itu. Bun Hang menjadi seakan-akan gagu dan tidak dapat mengeluarkan banyak kata-kata, bahkan dia hanya duduk di atas kursi yang dipersilakan oleh Kim Hwa, tidak berani banyak bergerak. Berhadapan dengan dua orang darah jelita di dalam kamar mereka ini, Bun Hang yang terkenal sebagai seorang pendekar gagah perkasa kini seperti berubah menjadi seorang penakut yang kehilangan nyalinya. Dia hanya duduk seperti arca dan hanya kadang-kadang saja dia mengerling ke arah Song Kim Bwe dengan jantung berdebar-debar. Darah ini nampak jauh lebih cantik jelita daripada ketika dia melihatnya di kuil dahulu itu. Tiba-tiba terdengar suara para penggelebdah itu di luar pintu kamar dan suara pangeran Song yang mencegah mereka membuka pintu. Mereka mendengar ucapan yang nyaring dari pangeran itu yang mengatakan bahwa anaknya yang seorang sedang tidak enak badan. Kedua orang darah itu menjadi pucat sekali dan tubuh mereka menggigil, sedangkan Bun Hang telah bersiap-siap untuk menerjang keluar. Akan tetapi tiba-tiba Song Kim Bwe yang sejak tadi hanya diam saja, hanya duduk di tepi pembaringan sambil mempermainkan ujung lengan bajunya yang panjang dengan muka ditundukan, kini tiba-tiba melompat berdiri dan mendekati Bun Hang sambil berbisik, tai hiap, lekas. Lekas kau naik ke pembaringanku, cepat. Dalam keadaan seperti itu, Bun Hang tidak lagi merasa kikuk atau malu-malu. Dia adalah seorang pemuda yang cerdik, maka ucapan darah ini segera dapat dia tangkap. Maksudnya maka dia pun segera naik ke pembaringan dan menurut saja ketika Kim Bwe menutupi tubuhnya dengan selimut yang harum baunya. Bun Hang meringkuk di bawah selimut dan memasang telinga, siap untuk menghadapi segala kemungkinan. Akan tetapi tiba-tiba dia merasai ada sesuatu yang halus dan lunak menyentuh tubuhnya dan keharuman yang luar biasa sedapnya memabukannya. Karena tadinya dia memejamkan matu kini dia segera membuka matanya dan dadanya berdebar keras ketika dia mendapatkan bahwa tubuh Kim Bwe juga berada di bawah selimut pula dan hanya kepala gadis itu saja yang tersembur keluar dari selimut. Kiranya yang lembut halus, lunak dan hangat tadi adalah tubuh gadis itu yang menempel di tubuhnya. Ternyata tanpa ragu-ragu lagi darah itu telah berpura-pura sakit, sesuai dengan kata-kata ayahnya, dan kini dengan rebah berkerudung selimut, darah itu menyembunyikan tubuh Bun Hang yang meringkuk di dekatnya, di bawah selimut. Tentu saja Bun Hang merasa malu dan sungkan sekali. Dia tidak berani berkutik, bahkan bernapas pun dia tidak berani. Bun Hang mendengarkan percakapan yang terjadi ketika Kim Hwa membuka pintu. Darah remaja itu ternyata cerdik sekali dan setelah melihat tencinya rebah berselimut dan pemuda itu telah disembunyikannya dengan baik di bawah selimut pencinya, lalu membuka pintu dan menjalankan aksinya dengan sempurna sehingga tidak saja para pengejar itu dapat ditipunya. Bahkan ayahnya sendiri pun merasa heran sekali. Sesungguhnya pangeran Song sendiri tidak pernah mengira bahwa Bun Hang disembunyikan di dalam selimut, dan disangkanya bahwa pemuda itu sudah pergi dari kamar atau bersembunyi di lain tempat. Ketika Bun Hang meloncat turun dan menjura di depan nona Song Kim Bwe, dia melihat darah ini duduk dengan air mat mengalir di sepanjang kedua pipinya. Bun Hang merasa terharu sekali dan cepat dia menjura lagi. Sio Chia, suaranya gemektar penuh perasaan banyak terima kasih saya haturkan atas budi pertolongan nona, dan saya mohon beribu maaf atas gangguan saya ini, Kim Bwe kini terisak dan air matanya bercucuran makin deras. Dengan tersendat-sendat dia berkata, Tai Hiap, kau tentu memandang aku sebagai seorang gadis yang tak tahu malu, dan rendah sekali, Ah, apakah kata orang kalau mendengar tentang peristiwa ini? Tai Hiap, kau harus tahu bahwa aku melakukan hal yang melanggar kesopanan itu semata metu untuk menolong leher kami sekeluarga dari ancaman pedang hukuman, bukan karena hendak menolongmu. Bun Hang sadar bahwa dia telah keliru bicara, maka cepat sekali dia berkata, Tentu aja, Sio Chia. Sio Chia telah berlaku amat jerdik dan bijaksana sekali, Song Tai Jin mengetuk pintu. Kim Hwa terkejut dan cepat menegur dari dalam, Siapa di luar aku datang sendiri, Kim Hwa. Bukakan pintu, terdengar suara ayahnya. Daun pintu dibuka dan Song Tai Jin masuk ke dalam kamar itu dengan muka masih pucat. Ketika dia melihat Bun Hang berdiri di dalam kamar itu, dia merasa heran bukan main. Akan eh tapi sebelum dia sempat menegurnya, Kim Hwa telah lari menghampiri dan menjatuhkan diri di depan kakinya sambil menangis terseduh-seduh. Ahaha, eh haha, kau kenapakah bangsawan itu bertanya dengan heran? Pada saat itu, Song Hwa Jin juga berlari masuk ke dalam kamar. Setelah para prajurit pergi, barulah keluarga bangsawan itu seperti hidup kembali. Ketika terjadi penggeledahan tadi, Nyonya ini berdiam di dalam kamarna dengan ketakutan, bergerak pun rasanya berat karena kedua kakinya menjigil. Nyonya ini sama sekali tidak tahu apakah yang sedang terjadi, Kini, melihat betapa puterinya menangis dan berlutut di depan kaki suaminya dan melihat seorang pemuda berdiri di kamar puterinya, dia menjadi khawatir dan heran sekali. Apa yang telah terjadi tanyanya dengan guguk? Dengan singkat Kim Hwa lalu menuturkan segala peristiwa itu kepada ayah dan ibunya. Betapa untuk menolong keluarga mereka dari bencana, sama sekali tidak menyebut-nyebut tentang menolong pemuda itu, terpaksa Kim Bwe telah menyembunyikan Bun Hwa ke dalam, selimutnya sendiri. Enci terpaksa melakukan hal itu, ibu hanya merupakan satu-satunya jalan. Kalau sampai, tai hiap ini ditemukan di dalam kamar kami, tentu kita sekeluarga akan celaka dituduh bersekongkol dan selain itu, juga nama kami akan tercemar. Harap ayah dan ibu suka mengampuni kami berdua mendengar cerita ini Nyonya Song segera menangis dan dengan marah dia menegur suaminya, menudingkan telunjuknya ke depan muka suaminya sampai hampir menyentuh hidungnya sehingga bangsawan itu mundur-mudur. Dasar kau yang tidak dapat menjaga nama. Bergaul dengan segala penjahat dan pembunuh. Kalau sudah terjadi begini, bukankah engkau telah mencemarkan nama dan kehormatan anakmu sendiri? Tadinya Bun Hang merasa heran sekali mengapa Kim Bwe menangis sedemikian sedihnya. Akan tetapi setelah mendengar ucapan Nyonya ini, maklumlah dia bahwa sesungguhnya merupakan suatu hal yang amat memalukan dan menodai nama kehormatan gadis itu yang telah menyembunyikan seorang pemuda asing di dalam selimutnya dan rebah bersama di atas pembah ringan. Maka dia menjadi makin malu dan dia menundukan mukanya yang berubah merah sekali, bingung karena tidak tahu apa yang harus dilakukannya atau diucapkannya menghadapi keluarga yang sedang merana itu. Pangeran Song Hailing membanting-banting kakinya dan memegang lengan Bun Hang yang segera ditariknya keluar dari dalam kamar itu. Hiburlah hatinya dan jaga jangan sampai dia melakukan hal yang bukan-bukan katanya. Kepada istrinya, dan makin terkejutlah hati Bun Hang ketika dia dapat menduga apa maksud kata-kata pengeran itu. Mungkinkah darah itu yang telah menolong dan menyelamatkan nyawanya, saking merasa ternoda dan malu akan meirbunuh diri? Ah telah kalah kalau sampai terjadi hal seperti itu. Pangeran Song Hailing mengajak Bun Hang ke ruangan tengah dan mempersilahkannya duduk menghadapi meja. Pelayan diri panggil untuk membawa arak, selain untuk menghangatkan tubuh juga untuk menenangkan hati yang berdebar-debar. Pangeran itu lalu mengumpulkan semua pelayannya, juga kepala perwira pengawalnya. Setelah mereka semua berkumpul di dalam ruangan itu, dia lalu berkata kalian lihat baik-baik pemuda ini adalah sanak keluarga kami sendiri yang dituduh penjahat oleh Tio Taikam. Kalian tahu orang macam apa Tio Taikam itu? Oleh karena itu, jangan ada seorang pun di antara kalian yang membocorkan hal ini keluar. Kalau ada yang bertanya tentang pemuda ini katakan saja bahwa kalian tidak melihat siapa-siapa di sini. Mengerti? Aku percaya akan kesetiaan kalian dan andai kata ada yang berhianat. Aku pun mempunyai jalan untuk membasminya sekeluarga, para pelayan dan pengawal Song Taijin adalah pegawai-pegawai yang setia dan mereka semua memang membenci Tio Taikam. Maka tentu saja mereka menyanggupi untuk bersetia dan tidak membocorkan rahasia itu. Setelah mereka semua meninggalkan ruangan itu, barulah pangeran Song bertanya kepada Bun Hang tentang apa yang telah terjadi dan mengapa pemuda itu sampai dikejar-kejar. Bun Hang lalu menceritakan semua pengalamannya dengan jujur. Betapa dia berusaha untuk membunuh Tio Taikam dan betapa percobaannya itu gagal karena penjagaannya memang sangat kuat, bahkan dia lalu dikejar-kejar dan hampir saja binasa di tangan para penjaga. Mendengar penuturan itu, pangeran Song menarik napas panjang. Hem, kau masih beruntung, Tai Hiap. Kalau malam ini Tek Potosu dan Bong Kaim berada di sana, sukar bagimu untuk dapat melepaskan diri dari kepungan mereka. Ketahuilah bahwa Bong Kaim adalah kakak dari Bong Ka Leong tadi, dan kepandainya masih lebih lihai dari-dari adiknya. Sedangkan Tek Potosu adalah tokoh nomor satu yang membantu Tio Taikam, dan tentu saja kepandainya jauh lebih lihai lagi. Akan tetapi syukurlah bahwa bahaya telah lewat sehingga tidak saja engkau masih selamat, bahkan kami sekeluarga yang nyaris selaka pun dapat terhindar dari bencana hebat, sambungnya sambil menarik napas lega. Tan Bun Hang juga menarik napas panjang, hatinya terasa tidak enak sekali. Dia maklum bahwa bukan saja dia telah menerima budi pertolongan, bahkan berhutang nyawa kepada keluarga bangsawan ini, akan tetapi juga di samping itu telah mendatangkan air dan keadaan bahaya kepada keluarga ini. Maka dia cepat bangkit, menjura dan berkata, hanya Tian yang mengetahui betapa besar rasa terima kasih saya kepada paduka sekeluarga dan saya merasa tidak layak untuk berdiam lebih lama di sini, hanya memancing bahaya bagi keluarga paduka. Oleh karena itu, Pangeran, perkenankan saya untuk pergi sekarang juga meninggalkan istana ini, eh, eh, jangan pergi sekarang, Tai Hiap. Jangan. Setelah adanya peristiwa tadi, tentu terdapat banyak penjaga yang berkeliaran di dalam kota, dan kalau mereka melihat engkau keluar dari gedung ini sekarang, tentu kau akan dicurigai dan kembali keluarga kami akan dicurigai pula. Tadi kau katakan bahwa ketika kau menyerbu istana Tio Taikam, engkau telah menutup timu kamu dengan sapu tangan. Hal ini baik dan cerdik sekali, karena dengan demikian, tidak ada orang yang mengenalmu kamu. Besok saja, dengan terang-terangan kau boleh keluar dari rumah kami dan keluar kota tanpa menimbulkan kecurigaan, sebagai seorang tamu atau keluarga kami. Demikianlah, Bun Hang terpaksa membenarkan ucapan itu dan dia tinggal di dalam gedung itu untuk malam itu dan semalam itu dia dan Pangeran Song tidak tidur, bergadang dan bercakap-cakap di dalam ruangan itu. Meokat telah merasa lega dan menyangka bahwa bahaya benar-benar telah lewat, sama sekali tidak pernah menduga bahwa Tio Taikam yang amat cerdik itu masih mempunyai rencana yang hendak dilakukan untuk menyelidiki keadaan Pangeran Song. Malam itu, selain meninggalkan penjaga-penjaga di sekitar istana Pangeran Song, Bongkak Leong juga cepat melapor kepada Tio Taikam dan pembesar kebiri yang amat cerdik ini merasa curiga sekali lalu mengatur rencana untuk menyelidiki. Kebetulan sekali malam itu kedua orang pengawalnya yang amar dipercaya, yaitu Teg Po Tosu dan Bongkak Im telah pulang, maka mereka semua lalu mengadakan perundingan bagaimana untuk membongkar rahasia dan mencari pemuda yang mereka kira tentu disembunyikan oleh Pangeran Song itu. Pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali. Pangeran Song Hai Lin yang sedang duduk bercakap-cakap dengan Bun Hang di ruang tengah, dikejutkan oleh pelaporan penjaga bahwa telah berkunjung di pagi buta itu tiga orang tamu agung yang bukan lain adalah Tio Taikam sendiri yang diiringi oleh Bongkak Leong dan Teg Po Tosu. Bukan main kaget dan takutnya hati Pangeran Song mendengar ini sehingga untuk beberapa lamanya dia berdiri dari kursinya, memandang Bun Hang dengan muka pucat dan dia seperti patung. Apakah saya harus pergi bersembunyi lagi? Tai Jin Bun Hang bertanya dengan sikap tenang karena pemuda ini sedikit pun tidak takut. Dia bukan seorang penakut, tidak takut mati dan kalau perlu dia akan melawan sampai hembusan napas yang terakhir. Jangan, tidak ada gunanya. Jawab Pangeran Song dengan alis berkerut dan otak berferjalan mencari akal. Hem, kau duduklah saja dengan tenang dan jangan kau merasa heran apabila kau ku perkenalkan sebagai calon mantuku lalu tergesa-gesa Pangeran Song meninggalkan pemuda itu untuk menuju ke pintu depan menyambut kedatangan tamu agung itu. Sementara itu, Bun Hang merasa terkejut dan duduk dengan bengong. Mendengar ucapan Pangeran Song tadi, dia menjadi bingung dia akan diperkenalkan sebagai calon mantu seng Pangeran. Sebagai tunangan Kim Bwee yang cantik jelita. Ah, tidak boleh jadi. Mana mungkin Nona itu sudi menjadi calon isterinya? Dan pula, tiba-tiba saja dia teringat kepada Kui Eng, semuanya yang amat dicintanya itu. Lalu terbayang pula bahwa Kui Eng tentu sudah menjadi tunangan suhengnya sehingga tidak perlu lagi dia mengenangkan gadis itu. Dia menjadi tunangan Kim Bwee darah yang cantik seperti bida dari itu. Calon mantu Pangeran. Ah, betapapun juga dia harus menolak pertunargan yang hanya dilakukan dengan pura-pura dan hanya untuk menipu Tio Taikam belaka itu. Dia tidak sudi bersikap pengecut di depan Tio Taikam. Lebih baik dia melakukan perlawanan bertempur mati-matian. Dia tidak takut, biarpun harus menghadapi Tek Potosu yang kabarnya memiliki ilmu sangat tinggi itu. Lebih baik mati sebagai seekor harimau daripada hidup seperti seekor babi. Akan tetapi, tiba-tiba dia teringat bahwa kalau dah memberontak, tentu seluruh keluarga Song akan tertimpa bencana hebat. Tentu keluarga itu akan dianggap keluarga pemberontak, bersekongkol dengan seorang penjahat dan pemberontak. Mereka sekeluarga tentu akan ditangkap dan dihukum, mungkin dihukum mati karena dituduh pemberontak dan menjadi pengkhianat. Bukan itu saja, juga nama keturunan keluarga Song akan menjadi cemar untuk selamanya. Dan mereka itu telah bersikap demikian baik kepadanya, bahkan dia telah berhutang nyawa kepada mereka. Apakah dia kini harus menjadi sebab kebinasaan mereka? Tidak. Dia harus mencegah keluarga ini celaka, apalagi celaka disebabkan oleh dia. Dia bahkan harus berusaha menyelamatkan mereka. Kalau dia mengingat betapa Nona Kim Bwee telah menyelamatkannya, dengan cara yang sukar dapat dilakukan oleh gadis lain, dengan taruhan kehormatan dan nama baiknya, maka tidak mungkin dia membalas semua kebaikan itu dengan sikap tidak peduli melihat mereka terancam bahaya. Bun Hang tidak sempat berpikir lebih jauh lagi oleh karena pada saat itu, para tamu telah masuk dengan langkah lebar, diikuti oleh pangeran Song. Bun Hang mengenal Tio Tai Kam yang nyaris dibunuhnya semalam. Pembesar gendut bermuka merah ini berjalan tenang dengan pundak dibalut karena lukanya. Pembesar gendut ini diiringkan oleh seorang Tosu yang bertubuh tinggi kurus berusia sedikitnya lomak puluh tahun yang bersikap tenang pendiam bersama seorang perwira yang malam tadi telah menyerangnya dengan golok secara hebat yaitu Bong Kak Liong. Baiknya pangeran Song yang amat cerdik itu semalam telah menyuruh Bun Hang berganti pakaian dengan meminjamkan pakaian sastrawan kepada pemuda itu sehingga ketika para tamu itu masuk di dalam ruangan itu mereka melihat seorang pemuda sastrawan yang berwajah tampan dan bersikap halus duduk di atas sebuah bangku di ruangan itu. Ingin sekali Bun Hang melompat dan menerkam Taikam itu untuk dibunuhnya dengan satu kali pukul, akan tetapi dia dapat menekan perasaannya, bahkan ketika diperkenalkan dia lalu menjatuhkan diri berlutut sebagaimana layaknya seorang sastrawan muda memberi hormat kepada seorang yang sedemikian tingginya seperti Tio Taikam. Pangeran, siapakah pemuda tampan ini? Belum pernah saya melihatnya, kata Tio Taikam sedangkan Bong Kak Liong memandang dengan sinar matel, tajam penuh selidik. Hanya Tosu itu yang memandang dengan sikap ta'ajuh. Dia, ah, taijin. Dia ini adalah calon mantu saya, tunangan putri saya yang selung, yaitu Song Kim Bwee. Dia bernama Tan Bun Hang berasal dari Hang, yang, sungguh mengherankan, mengapa malam tadi hamba tidak melihat Kong Chu ini tiba-tiba Bong Kak Liong berkata sehingga Tio Taikam memandang kepada Bun Hang dengan sinar matel, tajam seperti matel burung hantu mengintai tikus. Untung bahwa Pangeran Song masih dapat menekan hatinya dan wajahnya tidak berubah sungguh pun dia bingung sekali dia tidak tahu harus menjawab bagaimana atas pertanyaan yang datangnya tiba-tiba dan sama sekali tidak tersangka-sangka itu. Akan tetapi Bun Hang yang memang bersikap tenang sejak tadi, sama sekali tidak takut dan tidak gugup, dapat menjawab dengan cepat sambil tersenyum, Bong Chiang Kun, katanya dengan suara tenang, dalam keadaan seperti itu, penuh ketegangan, mana Chiang Kun dapat memperhatikan saya yang tak berverguna ini. Terus terang saja saya melihat kejadian itu karena malam tadi saya juga ikut melakukan penjagaan bersama para pengawal di gedung ini dan karena Siang Kun mengenakan pakaian penjaga, tentu saja Chiang Kun tidak melihat Siang Kun, Pangeran Song adalah seorang yang amat hati-hati dan semua penjaga dan pengawalnya adalah orang-orang yang setia dan dipercaya penuh. Ketika mendengar ucapan Bun Hang itu seorang pengawal yang tadi ikut mengantar tamu masuk, kini dam diam pergi keluar dan dengan bisik-bisik cepat menyebar perintah kepada semua kawannya agar mereka mengaku bahwa Bun Hang benar-benar ikut melakukan penjagaan dengan mereka pada malam hari itu. Biarpun hati mereka masih curiga, akan tetapi mendengar jawaban ini, Tio Tai Kam dan Bong Chiang Kun menganggu-kanggu. Sementara itu tiba-tiba Tek Potosu lalu melangkah ke depan menghadapi Bun Hang dan berkata, Tan Kong Chu, mendengar bahwa Kong Chu adalah calon menantu Pangeran, sudah sepantasnya kalau pintu ikut mengaturkan Kiong Hi, selamat, Kepada Kong Chu sambil berkata demikian, pendetatu itu lalu mengangkat kedua tangan ke depan dada, membungkuk dan memberi hormat. Angin pukulan yang hebat menyambar ke arah dada Bun Hang yang juga sudah membalas penghormatan itu dengan menjurah, sambil berkata, Terima kasih banyak atas kebaikan hati Toti yang akan tetapi Bun Hang terkejut bukan main ketika melihat bahwa penghormatan Tosu itu dibarengi dengan serangan gelap, yaitu menggunakan kekuatan Sinkang untuk menyerangnya dengan pukulan jarak jauh. Tentu saja dia hendak menolak angin pukulan itu, menangkis atau mengelak. Akan tetapi Bun Hang adalah orang yang cerdik, cepat dia maklum bahwa Tosu ini sedang mengujinya. Kalau dia dapat menghadapi serangan pukulan dengan tenaga luakang ini berarti bahwa calon mantu Pangeran Song itu adalah seorang yang memiliki pandayan tinggi dan tentu saja hal ini dapat dihubungkan dengan penjahat semalam. Kalau dia menangkis atau mengelak, berarti rahasianya akan terbongkar. Karena itu maka Bu Hang menyimpan kembali tenaga Sinkangnya tetap menjurah dan membiarkan serangan itu memukul ke arah pundaknya karena setelah dia menjurah, maka serangan ke arah dada itu menuju ke pundaknya. Tekpo Tosu memang seorang yang amat lihai. Dia memiliki ilmu kepandayan yang tinggi. Selain lihai sekali ilmunya siang kiam, sepasang pedang, yang kabarnya jarang ada tandingannya, juga dia adalah seorang ahli lukeh yang memiliki Sinkang kuat sekali. Hal itu tidaklah mengherankan karena Tosu ini sesungguhnya adalah seorang tokoh dari Partai Perselatan Besar Hong Tong Pai di lereng pegunungan Kunlun. Maka ilmu kepandayannya amat tinggi dan dia dapat menjadi tangan kanan atau pembantu utama dari Tio Taikam. Ketika melihat betapa pemuda sastrawan itu sama sekali tidak tahu akan serangannya, dia pun cepat menarik kembali tenaga pukulannya dengan mengibaskan kedua tangannya yang tadi diangkat ke depan dada, Bun Hang hanya merasa tiupan angin halus yang berubah arah. Diam-diam dia kagum dan kaget bukan main. Orang yang telah dapat menguasai tenaga pukulan yang dipergunakan untuk menyerang orang dari jarak jauh, dapat menariknya kembali atau menyelewankannya hanya dengan kibasan tangan saja menandakan bahwa tingkat kepandayan orang itu sudah tinggi sekali dan tenaga Sinkang yang dikuasainya sudah amat kuat. Dia sendiri tidak akan mampu melakukan hal seperti itu. Jelaslah bahwa Tosu ini adalah seorang lawan yang amat berat. Tekpo Tosu tersenyum dan menoleh kepada Bong Kak Leong. Ciyangkun, jangan kau terlalu mencurigai orang. Tan Kongcu adalah seorang terpelajar, mana dia dapat disamakan dengan seorang penjahat yang lihai baik Bong Kak Leong maupun Tio Taikam maklum bahwa Tosu ini telah menguji, karena mereka memang tahu akan kecerdikan dan kelihayan Tosu ini. Maka hati Tio Taikam menjadi lega. Sementara itu Pangeran Song Hailing mempersilahkan para tamunya mengambil tempat duduk. Agak mengherankan hati saya mengapa Tio Taikam pagi sekali datang mengunjungi rumah kami. Apakah artinya penghormatan besar ini? Tanya Pangeran Song yang tidak terlalu banyak mempergunakan kehormatan dan kesungkanan terhadap Tio Taikam yang amat besar pengaruhnya ini oleh karena selain dia masih merupakan keluarga kaisar, juga. Memang Pangeran Song terkenal memiliki watak yang tinggi dan tidak mau merendahkan diri terhadap Tio Taikam yang amat besar pengaruhnya ini. Tio Taikam menarik napas panjang dan setelah membanting tubuhnya yang gemuk itu di atas kursi dia lalu berkata, Saya datang untuk minta maaf atas kelancangan Bong Chiang Kun malam tadi Feng dilakukannya atas perintah saya. Seorang penjahat kejam telah datang menyerbu istana saya dan melukai pundak saya. Ketika dikejar, penjahat itu menurut keterangan para pengejar, lari melompat ke atas genteng istana Pangeran lalu lenyap. Maka tentu saja Bong Chiang Kun menduga biwa penjahat itu masuk dan bersembunyi ke dalam gedung ini. Ah, tidak apa, Tio Taikam saya sudah mendengar hal itu dari Bong Chiang Kun, hanya saja saya harap agar lain kali Bong Chiang Kun lebih percaya terhadap orang segolongan sendiri. Jawab Pangeran Song Hailing sambil memandang tajam kepada perwira itu yang menundukan mukanya yang menjadi merah. Kembali Tio Taikam menarik napas panjang, yang amat mengherankan hati saya Pangeran adalah persamaan pendapat antara penjahat itu dengan Pangeran, apa maksud kata-kata itu Tai Jain Pangeran Song bangkit dari tempat duduknya dan memandang dengan penasaran. Tio Taikam mengeluarkan sehelai kertas berurat yang dilemparkan dengan pisau oleh penyerang malam tadi. Lihatlah ini, Pangeran. Penyerangannya itu didasarkan oleh rasa penasaran karena pajak, sama benar dengan permohonan dan protes Pangeran kepada Kaisar Daulu itu mengenai penurunan pajak. Pangeran Song membaca tulisan di atas surat itu yang berbunyi, melalui pajak. Memeras rakyat, pembesar keparat harus mati di ujung pedang. Tio Taikam, Saya tidak melihai persamaan yang Tai Jain katakan tadi. Saya mengajukan permohonan dengan maksud baik, bukan mempergunakan pedang untuk membunuh siapapun harap paduka tenang, Pangeran. Karena paduka tidak bercampur tangan dalam urusan ini, maka saya pun tidak akan berpanjang lebar, akan tetapi, kita sama-sama adalah orang-orang yang menghadapi urusan pajak ini secara langsung, dan Pangeran bahkan bertugas menerima dan mengumpulkan hasil pemungutan pajak. Sekarang timbul gejala-gejala pemberontakan tentang pajak ini sudah sepatutnya kalau kita merundingkan dan mengatur langkah-langkah bagaimana baiknya. Kalau menurut pendapat paduka, bagaimanakah baiknya, Pangeran saya hanyalah seorang bendahara kerajaan yang tugasnya hanya menghitung uang masuk dan keluar dan sama sekali tidak berwenang untuk mengatur pajak, jawab Pangeran Song Hailing dengan hati-hati. Bagaimana saya berani menyatakan pendapat? Pendapat seorang seperti saya hanya akan menimbulkan kecurigaan orang belaka. Kata-kata yang mengandung sindiran ini diterima oleh Tio Taikam dengan senyum. Harap lupakan hal yang sudah lalu. Pangeran Song Baiklah, kalau paduka tidak mau mengeluarkan pendapat, maka harap dengarkan pendapat saya. Orang-orang yang tidak setuju dengan peraturan pajak itu, hanya orang-orang yang jahat dan malas, yang memang sengaja ingin menyelundupkan pajak ke kantong sendiri. Memang sifat mereka itu selalu tidak puas dengan peraturan pemerintah, diberi sedikit ingin banyak, diberi banyak masih juga belum puas. Mereka adalah orang-orang yang memang pada dasarnya sudah mempunyai benih-benih memberontak. Oleh karena itu, jalan satu-satunya harus menggunakan tangan besi. Mulai sekarang setiap kali para pembesar di daerah. Daerah menyetor uang pajak, harus diberi peringatan bahwa siapa saja yang tidak mau menyetorkan pajak dengan lengkap dan cukup, pelanggaran itu tidak dihukum cambuk lagi seperti biasa, melainkan dihukum mati. Tio Tai Jain Pangeran Song berseru kaget akan tetapi, rakyat sudah cukup menderita. Paduka maksudkan bahwa kami yang mendatangkan penderitaan itu tukas Tio Tai Kam dengan nada suara penuh ancaman dan tantangan. Bukan, bukan jawab pangeran dengan-dengan cepat. Maksud saya, mereka cukup menderita karena datangnya musim kering yang panjang. Hasil sawah mereka tidak mencukupi, ah ah, alasan kosong belaka. Itu hanya untuk menutupi kemalasan mereka. Pangeran Song tidak lagi berani membuka suara karena dia tahu dari pengalaman lalu bahwa banyak membantahannya akan menambah kemarahan pembesar ini dan bukan tidak mungkin kemarahan itu akan mengeluarkan peraturan-peraturan yang lebih keji lagi. Tio Tai Kam lalu menegaskan sekali lagi bahwa peraturan baru itu harus selekasnya dilaksanakan, kemudian dia berpamit dan pergi meninggalkan gedung bersama dua orang pegawainya, diantar oleh Pangeran Song dan juga oleh Bun Hang yang hanya bertindak demi melindungi Pangeran Song. Setelah tiba di pintu istana itu, Tio Tai Kam menoleh dan berkata kepada Bun Hang sambil tersenyum, Tidak aku sangka bahwa engkau yang kejatuhan bintang dan memperoleh kebahagiaan besar menjadi calon suami Song Sio Chia. Hahaha Kiong Hi Kiong Hi. Harap saja acara pernikahan itu tidak akan ditunda-tunda lebih lama-lama sehingga aku dapat menikmati arak pengantin lalu dia tertawa bergelak dan meninggalkan tempat itu diilingkan oleh dua orang pengawalnya dan para anak buah pasukan pengawal yang tadi menanti dan menjaga di luar istana Pangeran. Setelah pembesar itu pergi dan mereka kembali ke dalam gedung. Bun Hang mengerutkan alisnya dan mengertak gigi sambil berkata gemas, ingin sekali saya mencekik batang leher keparat busuk itu kemudian dia teringat akan akal yang dipergunakan oleh Pangeran Song tadi maka dengan muka merah dia lalu menegur, Pangeran, mengapa paduka tadi memergunakan alasan yang demikian menyulitkan? Pangeran Song menarik napas panjang Tantai Hiap, aku memang tidak main-main dan setelah apa yang telah terjadi, engkau harus menolong kami dan suka menerima Kim Buwe sebagai calon istrimu. Ketahuilah bahwa Kim Buwe adalah anak yang keras hati dan memegang kehormatan dan nama. Setelah apa yang terjadi di dalam kamarnya itu, kalau engkau tidak mau menerimanya sebagai istri, khawatir sekali kalau-kalau dia akan membunuh diri untuk menebus rasa malu dan aib yang menimpa dirinya. Itu adalah hal pertama, dan kedua, kalau kita tidak menggunakan alasan seperti tadi tentu akan terbuka rahasiamu dan kita semua akan celaka. Ketiga, terus terang saja, aku suka kepadamu, Tai Hiap, dan aku akan rasa puas dan beruntung kalau bisa mempatkan seorang mantu seperti engkau, akan tetapi. Bun Hang meragu. Akan tetapi apakah? Apakah hengkau sudah beristri pembesar itu bertanya dengan alis kerut penuh kekhawatiran? Bun Hang menggelengkan kepalanya. Atau Sudah bertunangan dengan gadis lain? Kembali Bun Hang menjeleng kepala. Pangeran Song merasa lega sekali sehingga dia dapat tersenyum lebar, lalu memegang kedua pundak pemuda itu. Kalau begitu, apakah lagi halangannya? Atau barangkali, engkau menganggap putriku itu kurang pandai atau kurang cantik? Ah bukan begitu, Tai Jin, Seng Sio Chia adalah seorang putri yang teramat cantik dan bijaksana akan tetapi. Dia teringat kepada Kui Eng dan segera diusirnya dengan ingatan bahwa gadis itu telah bertunangan dengan suhengnya. Apakah kau tidak mencinta patriku Bun Hang, menjadi gugup? Hamba, mana berani mencinta seorang gadis yang begitu mulia seperti Song Sio Chia? Pangeran Song tertawa dengan hati Girang. Jawaban ini cukup membayangkan bahwa pemuda ini pada hakikatnya tidak menolak. Sudahlah, Bun Hang, engkau memang berjodoh dengan anakku, berjodoh dan cocok benar untuk menjadi di suami Kim Rai. Aku menyerahkan anakku itu dengan tulus ikhlas kepadamu dan biarlah sekarang juga aku mengumumkan hal ini dan memberitahukan kepada ibu mertuamu dan kepada Kim Rai sendiri. Betapapun juga, Bun Hang harus mengatakan di dalam hatinya bahwa Kim Rai adalah seorang darah yang cantik jelita dan dalam hal kecantikan bahkan tidak kalah oleh Kui Eng. Yang hatinya memang sudah amat tertarik oleh kecantikan gadis itu, juga oleh kebijaksanaannya. Maka kini demi menolong keluarga Song yang sudah memberitahukan pertunangan itu ke patio Taikam hingga hal ini tidak dapat dan tidak mungkin dibatalkan lagi, dia tidak lihat jalan lain. Dia lalu menjatuhkan diri berlutut di depan Pangeran Song yang dan berkata perlahan, Apakah yang dapat saya katakan selain terima kasih? Taikin telah melimpahkan budi sebesar gunung, bahkan telah menyelamatkan jiwa saya, budi yang tidak mungkin dapat saya balas, Taikin. Hahaha, Bun Hang, engkau adalah mantuku, mengapa masih juga menyebut Taikin bersikap lah yang pantas, mantuku dengan muka merah sekali Bun Hang lalu menyebut perlahan, Gau, ayah mertua, Pangeran Song Hai Ling tertawa bergelap dengan hati girang. Kemudian orang tua ini berjalan memasuki ruangan dalam untuk menyampaikan berita girang itu kepada istrinya dan anaknya. Biarpun hatinya merasa agak kecewa melihat jodoh putrinya seperti dipaksakan, namun Nyonya Song yang maklum bahwa hal itu demi menyelamatkan keluarga, tidak banyak cerwet lagi. Sedangkan Kim Wee yang diberitahu hanya menunduk dengan muka merah sekali dan tanpa disadarinya, jari-jari tangannya yang halus merunting itu mempermainkan ujung bajunya. Hai Hei Kiong Hei, Enci Kim Hwa menggoda dan menolak dagu encinya. Kim Wee menjerit dan mengejar adiknya untuk mencubitnya. Dua orang darah itu tertawa lirih dan berkejaran memasuki kamar mereka sendiri. Telah lama kita meninggalkan Kui Eng sebaiknya kita tinggalkan lebih dulu pendekar Tan Bun Hang yang tanpa disangka-sangka telah diambil mantu oleh seorang pangeran di kota raja itu dan mari kita mengikuti perjalanan Kui Eng, pendekar wanita yang gagah perkasa itu. Seperti telah diceritakan di bagian depan, Kui Eng meninggalkan Kui Kuan Im Byo di An Kian dengan hati marah. Selain merasa marah, dia juga merasa kasihan kepada Gan Beng Hon karena tak pernah disangkanya bahwa tua Su Hengnya itu ternyata menaruh hati kepadanya, mencintanya seperti cinta seorang pria kepada seorang wanita, bukan hanya cinta seorang Su Heng kepada Sungai-nya. Dia memang suka sekali kepada Beng Hon yang dapat dipercaya dan dapat pula diandalkan, akan tetapi rasa sukanya adalah rasa suka seorang adik terhadap seorang kakaknya, atau rasa suka antara sahabat, dan sekali-kali tidak pernah terlintas di dalam pikirannya untuk mendengar pinangan yang datangnya dari Beng Hon. Demikian pula terhadap Tan Beng Hon, Ji Su Hengnya, dia mempunyai perasaan yang sama, dan menganggap Beng Hon sebagai kakaknya yang kedua. Dia tidak pernah mengira bahwa Beng Hon jatuh cita kepadanya karena pemuda yang alim itu selalu kelihatan pendiam. Kalau ada persangkaan di dalam hatinya maka persangkaan itu ditujukan kepada Bun Hong yang seringkali akhir-akhir ini memandangnya dengan sinar metu ganjil dan penuh kekaguman seperti yang dia lihat pada mata pemuda-pemuda lainnya kalau sedang memandang kepadanya. Kui yang merasa dunia seakan-akan sunyi sepi. Semenjak kecil dia hidup bersama gurunya dan ditemani oleh dua orang. Su Hengnya. Kini dia berada seorang diri saja di dunia yang luas ini, tanpa sana kadang, tanpa teman, tanpa tempat tinggal, tanpa apa-apa. Akan tetap biarpun dia merasa sunyi sekali melakukan perjalanan seorang diri itu, hatinya merasa lega oleh karena kini dia tidak usah memusingkan urusan cinta-mencinta yang tak dikehendaki itu. Kalau dia harus mengadakan perjalanan bersama Bun Hong yang telah diketahuinya jatuh cinta kepadanya sebagai seorang pemuda mencintai seorang darah, tentu dia akan merasa malu-malu dan sungkan sehingga perjalanan itu menjadi tidak leluasa dan tidak enak. Di sepanjang perjalanan seorang diri itu sebagai seorang pendekar wanita, setiap kali terjadi sesuatu hal yang memerlukan pertolongan, Kui Eng tidak pernah meragu untuk mengulurkan tangan dan melakukan pertolongan kepada mereka yang lemah tertindas sehingga tidak sedikit pendekar wanita remaja ini telah menolong orang-orang yang sengsara dan membasmi orang-orang jahat yang mengandalkan kekuasaan dan kepandayan untuk menghina dan menekan orang lain. Seperti yang telah dikatakannya kepada Beng Hong dahulu ketika dia hendak pergi merantau meninggalkan tua suhengnya, Dia hanya mengandalkan kedua kakinya dan pergi kemana saja kedua kakinya membawa dirinya ya dia pergi lampa mempunyai tujuan tertentu karena dia pun tidak tahu kemana ibunya telah pergi waktu kekacauan terjadi. Beberapa bulan lamanya telah lewat tak terasa semenjak dia berpisah dari para suhengnya. Pada suatu hari, pagi-pagi sekali Kui Eng memasuki sebuah dusun yang dilalui oleh jalan raya yang menuju ke kota raja, hatinya tertarik maka otomatis kakinya melangkah melalui jalan raya yang menuju ke kota raja ini dan pada pagi hari itu dia memasuki dusun dengan niat untuk mencari warung karena perutnya terasa lapar dan dia ingin serapan. Tiba-tiba dia mendengar suara ribut-ribut di depan, di dalam dusun itu. Kui Eng mempercepat langkahnya dan sebentar saja dia melihat tiga orang pemuda berpakaian sebagai orang-orang terpelajar sedang dikurung oleh banyak orang dan dieje dengan kata-kata menghina. Sebagian besar dari orang-orang yang mengurung itu adalah petani-petani biasa yang merupakan penonton-penonton biasa, akan tatapi yang betul-betul sedang mengejek dan menghina tiga orang muda itu adalah seorang laki-laki bermuka hitam yang dibantu oleh kawan-kawannya yang berjumlah delapan orang. Haha, tiga ekor cacing buku yang bisanya hanya mencoret-coret di atas kertas. Apa sih kepandaian kalian sebenarnya? Kalian paling-paling hanya mengikuti ujian dan setelah memperoleh pangkat lalu menjadi kepala besar dan menggunakan kedudukan kalian untuk menindas kami. Apakah kalian bisa menggunakan cangkul dan menanam gandum? Hahaha, kalau tidak ada orang-orang kasar seperti kami, apakah kalian kira kalian akan dapat makan dan dapat hidup? Kukira kalian ini mengangkat cangkul pun tidak akan kuat, hahaha, kata seorang di antara para pengejek itu. Orang-orang macam inilah yang menjadi calon-calon pemeras dan penindas kita si muka hitam berkata sambil menunjuk ke arah hidung tiga orang pemuda itu. Orang-orang macam ini harus kita bikin mampus saja agar kita tidak ditambahi penindas-penindas dari tiga orang calon pembesar ini. Mendengar ucapan dan anjuran si muka ini, kawan-kawannya lalu maju mengurung dengan sikap yang amat mengancam. Sementara itu, para petani yang sudah terlalu kenyang mengalami penindasan dan pemerasan para petugas pemerintah, hanya menonton saja dengan senyum seakan-akan tiga orang pelajar itu alah orang-orang yang benar-benar kelak akan menambah beban hidup mereka, seolah-olah mereka sedang menonton pertunjukan yang menarik hati. Kuyeng memperhatikan tiga orang muda. Mereka itu berpakaian pantas, seperti biasanya orang-orang muda yang suka mempelajari sastra, dan usia mereka itu kurang lebih 18 tahun. Wajah mereka tampan, rapi dan sikap mereka lemah lembut dan halus, seorang di antara mereka yang berwajah tampan sekali dengan matel, tajam bagaikan bintang dilindungi alis yang tebal dan panjang menghitam berbentuk golok, nampak tenang dan tabah menghadati ejekan-ejekan itu, berkata dengan dua orang kawannya yang telah menjadi pucat mendengar ancaman banyak orang lu. Cui sekalian, kata pemuda tabah itu dan suaranya nyaring halus sehingga menarik perhatian Kuyeng. Kami bertiga adalah pelajar-pelajar yang menuju ke kota raja, hendak menempuh hujan dan sama sekali kami tidak mengerti tentang pemerasan dan penindasan. Melihat sikap Cui, barangkali telah terjadi penindasan di sini, akan tetapi, kami tidak mempunyai sangkut laut dengan hal itu. Harap Cui suka berpikir dengan matang jangan memandang orang dengan sama saja, si muka hitam meludah ke atas tanah Cuh. Begitulah lagak kutu-kutu buku yang busuk dan jahat. Pandainya hanya memutar pena bulu dan menggoyang lidah. Coba kau jawab, untuk apa kau mempelajari semua kepintaran bicara dan menulis itu? Apakah gunanya itu bagi kami? Akan tetapi sebaliknya kami mengayun cangkul menghasilkan gandum dan padi bukan untuk mengenyangkan perut kami sendiri, bahkan perut kalian bertiga semenjak kecil kalau tidak diisi oleh hasil tanaman dan cangkul kami mau diisi dengan apakah Cui? Kata pelajar tampan itu pula dengan sikap yang tetap tenang dan senyum ramah, kami dapat mengerti dan menghargai jasa kalian sebagai petani. Akan tetapi hendaknya diingat bahwa masing-masing orang memiliki bakat-bakat dan lapangan kerja sendiri-sendiri, melayani bidang masing-masing untuk memajukan negara dan bangsa. Kalau semua orang harus menjadi petani, siapakah yang akan mengerjakan dan membuat barang-barang kebutuhan lain? Kita harus hidup bersama saling menolong dan saling mengisi kebutuhan masing-masing, baru kita bisa hidup dengan tenteram dan damai, penuh kemakmuran dan kebahagiaan, cih, pandainya memutar lidah. Pendeknya orang-orang macam kalian ini tidak ada gunanya. Bisanya hanya memeras rakyat petani. Kalian ini harus ditumpas, harus dibunuh semua, kata si muka hitam sambil melangkah maju. Lihat, muka kalian sudah pucat karena takut. Cih, pengecut, penakut, laki-laki lemah. Pemuda itu menjadi marah. Laki-laki kasar yang tidak tahu akan sopan santun. Apakah kesalahan kami maka kau berlaku sekasar ini dan tanpa alasan memaki-maki orang? Eh, eh, kau hendak melawan? Beranikah kau melawan aku si macan hitam? Lihatlah, saudara-saudara, lihatlah baik-baik. Kutu buku ini hendak bertanding melawan aku kata muka hitam sambil tertawa bergelap dan semua orang itu mencertawakan pemuda pelajar itu, Hek hou ko, macam hitam. Aku bukanlah seorang yang pandai berkelahi dan tenagaku pun tidak seperti tenagamu yang terlatih untuk berkelahi, akan tetapi aku juga seorang laki-laki yang cukup jantan dan aku tidak takut kepada siapapun juga apabila aku tidak bersalah. Kuharap engkau tidak menghina kami, karena bukan maksud kami meninggalkan rumah melakukan perjalanan jauh hanya untuk mencari permusuhan dengan orang tanpa sebab sama sekali, hahaha, pintarnya dia mencari alasan untuk menyembunyikan rasa takutnya. Ayo majulah kau, hendak ku hancurkan kepalamu. Lawanlah aku kalau kau benar-benar seorang laki-laki sambil berkata demikian, Hek hou ko melangkah maju dan sekali dia menggerakkan tangan, baju pemuda pelajar itu telah ditariknya sehingga robek di bagian dada dan nampaklah kulit dadanya yang putih. Haha, hayo kau lawanlah aku betapapun juga, pemuda itu sama sekali tidak kelihatan takut dan dengan senyum getir dia berkata, baik busuknya hati orang akan dilihat dari pekerjaan, melainkan dari perbuatan dan sikapnya. Sikapmu ini menunjukkan bahwa kau tidak patut menjadi seorang petani yang baik, dan paling tepat orang seperti engkau ini menjadi orang yang disebut penjahat yang kasar dan suka mengandalkan kekerasan untuk menghina orang angheng, Sudahlah, jangan kau menjawab, biarkan saja mencegah seorang pelajar lain yang kelihatan ketakutan sekali. Mengapa kita harus takut, Lite? Kita tidak bersalah apa-apa, dan orang yang tidak bersalah, takkan takut mati, biarpun sampai dibunuh. Kematian adalah kematian yang mulia jawab pemuda itu dengan suara gagah. Sementara itu, si muka hitam yang disebut penjahat kasar, menjadi marah sekali dan berseru keras lalu mengayun tangan memukul ke arah muka pemuda itu yang sama sekali tidak mundur ketakutan, bahkan memandang dengan tajam. Akan tetapi sebelum pukulan si muka hitam itu mengenai muka pemuda itu, tiba-tiba muka hitam berseru kaget karena tubuhnya ditarik orang dari belakang yang membuatnya terhuyung hampir roboh. Dia cepat meloncat dan membalik, dan ternyata bahwa yang menariknya itu adalah seorang darah remaja yang berpakaian sederhana berwarna hijau, darah yang cantik dan juga gagah sekali sikapnya. Eh, muka hitam, engkau ini memang orang jahat yang kasar kui yang berkata sambil bertolak pinggang menghadapi si muka hitam. Bukan main marahnya hati hek hou? Perempuan lancang. Siapakah engkau berani berlancang tangan membela? Kutu-kutu buku ini apakah kau tunangan atau kekasih mereka merahlah wajah kui yang mendengar makian ini? Bangsat bermulut kotor, apakah engkau ingin mampu sambil berkata demikian? Tangan kanannya melayang ke arah mati si muka hitam. Ketika si muka hitam cepat mengelak, tangan kanan itu merubah menjadi tamparan keras sekali dari samping dan dengan tepat mengenai pipi si muka hitam. Plak! Si muka hitam mengaduh-aduh, memegang pipinya dan mulutnya berdarah karena dua buah giginya copot dan bibirnya pecah berdarah. Bangsat, keparat kau, bentaknya sambil mencabut goloknya. Melihat ini, tiga orang pemuda pelajar itu mundur ketakutan karena melihat Hekhou telah mencabut golok berarti akan terjadi pembunuhan di situ. Mampus kau Hekhou menerjang dengan goloknya. Sinar golok berkeredepan menyilaukan mati dan menyambar ke arah leher kui yang. Pendekar wanita ini menjadi makin marah laki-laki. Muka hitam ini benar-benar terlalu kejam, pikirnya, dengan mudah saja menggerakkan senjata untuk membunuh orang, padahal menyerang seorang wanita sudah merupakan hal yang harus dibuat malu oleh seorang laki-laki. Cepat dia mengelak dan yang membuih hati kui yang makin marah adalah ketika melihat tujuh orang kawan si muka hitam itu pun kini sudah mencabut senjata semua dan mengetung lalu mengeroyok. Mereka ini seperti sekawanan anjing serigala yang buas. Pada waktu itu, memang banyak sekali terjadi hal-hal seperti ini. Kejahatan manusia memang selalu muncul, baik di waktu makmur maupun di waktu sengsara, karena manusia-manusia itu selalu menginginkan kesenangan untuk diri sendiri. Sehingga mereka selalu mencari kesempatan baik demi untuk tercapainya kemenangan yang mereka kejar-kejar. Pada waktu itu, kehidupan kaum petani boleh dibilang memang sengsara karena penindasan banyak pembesar yang lalim dan sewenang-wenang. Hal ini dipergunakanlah oleh orang-orang macam Hek Hau itu untuk mencapai keinginan hatinya. Mereka melihat peluang baik, menggunakan penderitaan para petani untuk membangkitkan hati mereka yang penuh dengan dendam. Mereka menghasut para petani dan para miskin untuk menaruh dendam kepada orang-orang kaya, kepada para pembesar sehingga dengan mudah saja mereka itu dihasut untuk memerontak. Kalau hasutan ini sudah berhasil, maka mereka akan memperoleh anak buah yang setia dan banyak untuk bergerombol menjadi kawanan penjahat, perampok, atau pemerontak. Apakah benar orang-orang seperti mereka ini berjuang untuk kepentingan rakyat miskin? Jauh daripada itu. Memperalat rakyat miskin demi tercapainya cita-cita mereka sendiri dan sekali perjuangan yang didengung-dengungkan itu berhasil, tentu mereka itulah yang akan menikmati hasil dan mereka akan melupakan lagi tenaga rakyat jelata yang telah mereka peralat itu ini terjadi di seluruh dunia, semenjak sejarah berkembang. Muncullah aliran ini atau itu yang diselubungi slogan-slogan teramat muluk-muluk dan tinggi-tinggi, yang kesemuanya merupakan propaganda untuk menundukkan hati rakaat agar suka berpihak kepada mereka. Mungkin ada juga beberapa gelintir orang yang berjuang benar-benar demi kepentingan rakyat miskin, akan tetapi kemudian terbuktilah hal-hal yang menyedihkan, yaitu ada yang sebenarnya juga mengejar pamrih demi diri sendiri, sungguh pun bukan berupa pengejaran kemuliaan atau harta benda atau kedudukan namun pada hakikatnya dia mengejar. Nama besar, mengejar keuntungan batiniah. Dan yang tidak, beberapa gelintir orang ini akhirnya akan tergulung oleh hombak dari mereka yang berpamrih besar-besaran untuk diri sendiri sehingga beberapa gelintir orang itu kehilangan kekuasaan dan menjadi tidak berarti lagi, hilang lenyap oleh sebagian besar dari para pemimpin gadungan itu. Kuyeng merasa marah bukan main. Sembilan orang laki-laki ini jelas bukanlah orang-orang baik. Dia sendiri pun pernah menentang pembesar-pembesar lalim, dan dia sendiri pun tahu betapa rakyat petani mengalami tekanan yang amat berat, hidup dalam keadaan kekurangan dan sengsara, maka kalau ada usaha untuk membela kaum tani dan meningkatkan taraf kehidupan mereka, tentu saja dia akan mendukung sepenuhnya. Akan tetapi ternyata sembilan orang ini adalah penghasut-penghasut yang ingin menyeret kaum petani yang hidup miskin itu menjadi orang-orang yang jahat dan kejam seperti mereka, yang haus darah karena dendam. Hal ini berarti menyeret kaum petani kejurang yang lebih hina dan sengsara lagi. Melihat sembilan orang itu sudah menerjangnya dengan golok daan pedang dari segenap penjuru Kui Eng mengeluarkan pekek dasyat dan tiba-tiba saja tubuhnya ya lenyap. Demikian cepatnya Kui Eng bergerak, tubuhnya berkelebatan menjadi bayangan hijau menyambar-nyambar seperti seekor burung walet dan kemanapun ubuhnya berkelebat, tentu seorang pengeroyok berteriak kesakitan dan roboh terpelanting, senjatanya terpental jauh. Si muka hitam sendiri terkena tendangan paling keras dari Kui Eng mengenai dadanya dan dia terlempar jauh, jatuh terbanting dan tingsan. Sedangkan delapan orang temannya telah rebah malang melintang sambil merintih-rintih. Sambil bertolak pinggang, Kui Eng lalu menggunakan ujung sepatunya menotok si muka hitam yang segera terguling dan merintih. Ia membuka mata, terbelalak lebar memandang ke arah Kui Eng. Mukanya yang hitam berubah abu-abu dan sinar matanya mengandung rasa heran dan juga gentar. Huh, orang macam engkau ini memang jahat dan kejam Kui Eng menuding. Kau berpura-pura mengaku sebagai petani, akan tetapi aku tidak percaya bahwa kau dan kawan-kawanmu adalah petani-petani tulen. Petani-petani biasa berwatak jujur dan wajar, merupakan manusia-manusia yang baik dan tidak palsu, dekat dengan alam dan tidak suka mengada-ada. Sebaliknya watak kalian adalah watak penjahat-penjahat yang suka merampok dan sewenang-wenang saja. Tidak semua pembesar berwatak buruk, dan tidak semua pelajar menjadi calon pembesar jahat. Tiga orang kongcu ini hanya lewat di sini dan tidak mempunyai dosa apapun. Mengapa kalian mengganggu mereka? Sungguh tak tahu malu si muka hitam yang sudah merangkak bangun lalu bertindak pergi diikuti oleh kawan-kawannya. Setelah jauh, dia membalik mengepal tinju, dia mang-amangkannya ke arah Kui Eng dan terdengar dia berkata, Awas akan kubunuh kalian kalau kita bertemu kembali mendengar ancaman itu. Kui Eng tertawa dan menjawab, Orang macam engkau mengancam aku? Huh, sungguh tak tahu diri para penduduk dusun yang menyaksikan kemarahan Kui Eng, lalu memuji dengan penuh kaguman. Mereka memberitahu bahwa sembilan orang itu adalah orang-orang gelandangan yang pekerjaannya hanya mengganggu penduduk, minta makan, minta uang dan lain-lain. Mereka adalah penjudi-penjudi yang tidak tentu tempat tinggalnya, sehingga mereka itu sesungguhnya merupakan penambah beban bagi orang-orang dusun yang sudah menderita. Mereka tidak pernah berani menentang mereka. Kalau begitu, mengapa saudara sekalian diam saja melihat mereka berbuat sewenang-wenang Kui Eng menegur? Apakah yang dapat kami lakukan? Mereka itu kuat dan tangguh, dan pula, petani itu memandang ke arah tiga orang pelajar tadi, memang ada betulnya ketika Hekho mengatakan bahwa para pembesar sekarang hanyalah memeras dan menindas kami kaum tani. Kami sudah bosan hidup menderita tanpa dapat melawan, kini ada orang-orang yang kelihatan membela kami, tentu saja kami berbesar hati, sungguhpun yang membela kami itu hanyalah orang-orang macam mereka itu. Kami kaum petani sudah khas akan pembelaan sehingga tidak akan memilih bulu lagi pendeknya siapa membela kami, tentu saja akan kami ikuti, Kui Eng menarik napas panjang. Saudara-saudaraku sekalian, Memang sudah semestinya bahwa kita harus berjuang untuk memperbaiki nasib kita sendiri, agar dapat makan cukup dan berpakaian cukup, tercukupi semua kebutuhan rumah tangga yang pokok. Akan tetapi harap saudara sekalian berhati-hati dan jangan sampai terjerumus masuk perangkap yang dipasang oleh orang-orang jahat yang hanya pura-pura saja menjadi pembela dan pemimpin. Kalau begitu, kalian akan keluar dari suatu jurang dan terjeblos ke dalam jurang yang lebih dalam dan mengerikan lagi menjadi orang miskin namun bersih masih belum hebat, akan tetapi berubah menjadi orang jahat, sungguh percumalah hidup di dunia ini.